Intro Setelah diamankan oleh polisi kawasan pelabuhan, satwa-satwa liar yang dilindungi ini langsung diserahkan ke kantor karantina pertanian sorong. Karena tidak memiliki sertifikat kesehatan saat akan dilalu lintaskan keluar daerah. Sebanyak 11 satwa liar yang dilindungi ini diantaranya kakak tua raja berjumlah 3 ekor, kakak tua koki 4 ekor, bayan betina 2 ekor, bayan jantan 1 ekor, dan jagal papua 1 ekor. Satwa-satwa liar yang diserahkan, terimakan ini, diamankan juga dari kita semua, dimana satwa-satwa ini dicoba untuk diselutupkan keluar dari sorong. Setelah diperiksa kelengkapan sertifikat satwa liar ini, kemudian diserahkan ke Balai Besar KSDA Papua Barat untuk dikarantina agar dapat dilepas liarkan. Satwa ini kan juga butuh perlakuan-perlakuan bagaimana dia bisa menimbulkan sifat liarnya. Nah, karena selama ini sudah tersentuh oleh manusia, kemudian sudah biasa diberi pakan, kemudian dikurung dalam kurungan yang tidak terlalu besar, sehingga dia pun aktivitasnya mungkin akan terbatas. Bagaimana dia mengepakkan sayapnya, bagaimana dia mencari pakannya, itu akan beda. Nah, sehingga inilah yang perlu kita rehabilitasi. Tentu waktunya tidak bisa kita tentukan. Masyarakat dihimbau untuk turut menjaga kekayaan sumber daya alam dengan tidak melakukan perburuan, perdagangan ilegal, serta melalui lintaskan satwa liar, terutama yang dilindungi sebagai upaya pelestarian konservasi.